Rabita Alawiyah Cabang Gendari merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 14.44 Hijriah 23 Oktober 2022. Ratusan orang mengikuti perayaan Maulid Nabi yang berlangsung di BTN 1 Maleo, Kelurahan Ranomeeto, Kesihwatan Ranomeeto, Konawe Selatan. Peringatan Maulid Nabi kali ini berlangsung hikmat karena dihadiri sejumlah toko agama. Di antaranya Habib Bagir Al-Hamid, Habib Usman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri, Habib Muin Al-Laidrus, Habib Umar Al-Jufri, Habib Ijaz, Habib Syarif, para Kiai Konawe, Konawe Selatan dan Kota Kendari. Barisan Ansor Serbaguna Banser Nahdlatul Ulama, serta Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Konawe Selatan. Habib Bagir Al-Hamid tampil memberikan tausiyah mengenai kemuliaan dan hikmah Maulid Nabi. Habib Bagir Al-Hamid juga mengajak peserta yang hadir untuk berefleksi mengambil hikmah di acara Maulid yang diselenggarakan Rabita Alawiyah Cabang Kendari. Telah datang untuk kalian semua. Siapa yang datang? Rasulun, seorang utusan dari Allah SWT. Seorang Nabi, seorang manusia yang membawa risalah dari Allah SWT. Yang mana Nabi tersebut, Rasul tersebut, utusan tersebut, Min Anfusikum, termasuk dari golongan kalian juga. Sama-sama dari jenis manusia. Di sini Allah tegaskan bahwa utusan Allah bukan berbentuk malaikat. Utusan Allah bukan berbentuk jin. Bukan berbentuk makhluk lain. Tapi utusan Allah ini adalah berbentuk seperti kita semua, yaitu manusia. Peringatan Maulid Nabi ini turut dimeriahkan oleh penampilan Hadro Al-Anbawi Konawi Selatan yang melantunkan solawat Nabi. Dari Gendari, Tim Liputan, Sultra TV, melaporkan.